Diduga terjadi penamparan oleh senior terhadap 8 siswa baru, pihak SMK Negeri 1 Hauruwangi Cianjur mempertemukan pelaku dengan korban. Dari asal pemeriksaan pihak sekolah, pelaku penamparan siswa yang sudah dikeluarkan dari sekolah. Mendengar terjadinya aksi penamparan yang dilakukan senior terhadap siswa baru selasa siang, Wakil Bupati Cianjur Herman Soherman mendatangi sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Hauruwangi Cianjur. Kedatangannya ini untuk menanyakan langsung dugaan aksi penamparan yang dilakukan siswa kelas 11 terhadap 8 siswa baru. Pihak sekolah juga mengumpulkan para siswa baru yang diduga menjadi korban penamparan. Setelah diselidiki, pelaku penamparan ternyata siswa dropout yang telah dikeluarkan oleh pihak sekolah. Bahkan saat ditanyai, pelaku pun mengaku perbuatannya telah menampar siswa baru di sebuah warung di luar sekolah pada Senin lalu saat jam istirahat. Pelaku melakukan aksi tersebut karena merasa kesal telah dikeluarkan dari sekolah. Untuk menghilangkan trauma sekaligus antisipasi terjadinya aksi serupa, pihak sekolah dan wakil bupati mendamaikan kedua belah pihak dan berjanji untuk tidak menyimpan rasa dendam ataupun mengulangi aksi serupa. Dan perlu diketahui juga bahwa pemukulnya itu bukan alumni, mereka dropout dari kelas 1 dikeluarkan. Nah mungkin beliau ini ingin masuk ke sini lagi karena sudah dropout sehingga ada kakehel ke junior-juniornya sehingga tadi ada 8 orang yang dipukul. Yang satu orang agak lebih parah, tapi barusan kita lihat yang 8 orang semua sudah masuk lagi dan mereka mau melanjutkan di sini. Dan barusan kita lihat antara pemukul dengan yang dibukul sudah islah, tidak akan terjadi apapun. Terhadap pelaku dan korban, alhamdulillah memang si pelaku dan korban kami sudah ketemukan dari pihak sekolah sudah menginisiasi untuk islah. Dan sekalipun, nah ini harus diklarifikasi juga, itu sebetulnya bukan siswa kami tapi ex sekolah dari kami karena kelas 10 itu sudah di dropout ataupun disuruh pindah. Sementara meski merasa kecewa atas kejadian yang menimpa anaknya, orang tua korban merasa lega atas itikat baik pelaku yang mengakui perbuatannya serta meminta maaf kepada para korban. Pihak orang tua berharap pihak sekolah untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan lingkungan sekolah. Mugi Satria melaporkan untuk NET.